Polis lain dipasang petugas kepolisian sektor Pontianakota dibantu anggota pemadam kebakaran yang masih berjaga di sepanjang deretan rumah yang hangus terbakar. Kapolsek Pontianakota, Kompol Abdullah Syam mengatakan masih melakukan penyelidikan kebakaran di wilayah Merdeka Timur tersebut. Apakah itu karena konsleting listrik atau ada unsur kelalaian si pemilik rumah maupun penyebab lainnya? Sejauh ini, Polsek Pontianakota telah melakukan kerjasama dengan PLN dan juga Polresta untuk melakukan olah TKP di lokasi kejadian. Selain itu, pihaknya juga telah meminta keterangan sejumlah saksi. Kapolsek menghimbau warga setempat untuk menjaga lokasi yang sudah diberi garis pengaman. Untuk tak disentuh apalagi sampai barang-barangnya diambil oleh Oknum tak bertanggung jawab. Yang sudah kita data ini sekitar ada 11 rumah. Memang ini bencana, bencana alam yang tidak kita duga-duga sama warga maupun pemilik rumah. Apakah ini penyebabnya dari listrik atau kelalaian manusia? Atau karena sebab-sebab lain? Masih kita dalamin dan masih kita selidikin lah. Kita bekerjasama dengan pihak PLN, tadi juga dari tim TPTKP dari Polresta sudah melakukan olah TKP. Pertama kita minta bantu sama Pak RT untuk menjaga jangan sampai ada pengulung ataupun orang lain yang mengempatkan situasi ini. Kita juga pihak kepolisian akan menjaga sekitar TKP, jangan ada barang-barang yang dijarah atau dicuri. Lugian dari kebakaran hebat ini diperkirakan mencapai miliaran rupiah. Nilai tersebut diungkapkan karena jumlah rumah yang terbakar mencapai 11 unit dan juga menghanguskan barang-barang berharga dari setiap rumah yang terbakar. Septapon TV memberi tekan.